Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku Dia membandingkan aku, di padang yang berumpuh hijau Dia membimikku ke air yang tanah, dia menyebarkan jiwaku Dia menuntungku ke jalan yang benar oleh kanan namanya Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelamu Aku tidak takut bahaya sebab engkau bersertaku Kadangmu yang tongkatmu, itulah yang menghibur aku Dia membimikku ke air yang tanah, dia menyebarkan jiwaku Dia menuntungku ke jalan yang benar oleh kanan namanya Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelamu Dan aku pun akan diam dalam rumah Bapak sepanjang masa Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus Salam sehat dari kami Evangelis Hospika Sianturi Mari kita mendengarkan firman Tuhan Sebelum kita disapa firman Tuhan, kita berdoa Bapak dalam suga mengucap syukur kembali di pagi hari ini Tuhan memberkenan kembali kepada kami Untuk mendengar renungan pagi ini Tuhan Melalui renungan ibadah online ini Tuhan Yang diberikan kepada kami oleh para pendeta kami Tuhan Timfaar gereja kami Biarlah Tuhan mereka mengertai memberkati semua Dengan adanya renungan pagi hari ini Tuhan Dengan adanya keberadaan ini Tuhan Kami mengucap syukur dalam segala sesuatunya itu Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan Biarlah segala hikmat akan melampaui pikiran kami Yang memelihara pikiran kami Akhir pembacaan ini sampai selesai Dalam Yesus Kristus kami mohon dan mengucap syukur Amin Jalong saudara-saudara Salam sehat dari kami Mari kita membuka Alkitab kita dari Kitab Masmur Pasal yang ke-23 Ayatnya yang ke-6 Lembaga Alkitab memberi judul perikob Tuhan gembalaku yang baik Ayat yang ke-6 Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku Seumur hidupku Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa Kita akan berbahagia ketika kita mendengar firman Serta memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Saudara-saudari kami Anak-anak muda Anak-anak kecil Yang mendengar renungan ini Marilah kita tetap mengucap syukur Dalam segala hal Dengan keberadaan firman ini Saya memberi judul perikob Janji Allah Abadi Nah janji Allah Abadi Itu terbukti Pengakuan Raja Daud Ya Dia sebagai pemasmur Yang mengagumkan Kekuatan Allah Kekuasaan Allah Yang mengakui Dan Selalu mengucap syukur Kepada Tuhan Bapak ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Saudari-saudari kami Adik-adik kami Marilah kita tetap Beriman kepada Tuhan Seperti Raja Daud yang selalu mengucap syukur Yang selalu mengakui Kekuatan dan kekuasaan Allah Dalam kehidupannya Saudara yang terkasih Penekanan Firman ini Yaitu kebajikan dan kemurahan Berbicara dengan kebajikan Saudara-saudara Yaitu sifat-sifat Allah Ya Yang mengikuti Orang-orang Yang takut akan dia Yaitu sifat-sifat baik Allah Penolong Mengasih Ya Lemah lembut Dia tidak pemarah Tapi pemurah Itulah sifat-sifat Allah Nah Ketika kita melakukan Kepuran firman Tuhan Sifat-sifat Allah ini Akan mengikuti kita Kebajikan Allah ini Akan mengikuti kita Serta Yang kedua penekanannya Yaitu Di kemurahan Bisa juga Ini termasuk Sifat-sifat Allah juga Yaitu Tuhan selalu memberikan yang terbaik Kepada Umat yang percaya Kepada Kepada Anak-anak yang percaya Ini adalah tentu Janji Allah Yang abadi Ya Janji Allah itu Bisa kita lihat Di dalam Roma Pasal Lapan Roma Pasal Delapan Ayatnya 28 Kita tahu Sekarang Bahwa Allah Turut bekerja Dalam segala sesuatu Untuk Mendatangkan Kebaikan Bagi mereka Yang mengasihi Dia Yaitu Bagi mereka Yang terpanggil Sesuai dengan Rencana Allah Ya Kebajikan ini Mengikuti kita Ketika kita Mengasihi Tuhan Tentunya Syaratnya Mengasihi Tuhan Jadi Janji dan Kebajikan Allah Mengikuti kita Yang mengasihi Dia Yang terpanggil Nah Pernah kita kedengar ya Adalah Firman Tuhan Banyak yang Terpilih Tapi sedikit Yang terpanggil Ini adalah Pernungan bagi kita Supaya Kita Sebagai Perhormat yang Percaya Bukan hanya Sekedar Terpilih Tetapi Dipanggil juga Menjadi Berkat Dipanggil juga Mengasihi Allah Mengasihi Allah itu Bukan hanya Bukan hanya Bagi Orang-orang yang Berhutbah Tetapi Mengasihi Allah Itu Wujudnya Tanya Menjadi Berkat Kita Diberkati oleh Tuhan Untuk menjadi Berkat Bagi sesama kita Itulah Termasuk Mengasihi Allah Supaya Kelak Kebajikan itu Mengikuti kita Dan yang kedua Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Janji-janji Allah Itu kita lihat Di dalam Kitab Injil Yohanes Pasal 14 Ayat yang kedua Sampai yang ketiga Di rumah Bapakku Banyak tempat tinggal Jika tidak demikian Tentu aku mengatakannya Kepadamu Sebab aku pergi ke situ Untuk menyediakan tempat bagimu Dan apabila aku telah pergi ke situ Dan telah menyediakan tempat bagimu Aku akan datang kembali Dan membawa kamu ke tempatku Supaya di tempat dimana aku berada Disitu pun berada Nah Inilah janji Tuhan Yang nyata Kehidupan Kelak nanti Di suga Tuhan menyediakan tempat Bagi kita Ya Kehidupan Sukacita Ya Tidak ada lagi Disana dirita Tidak ada lagi Sakit penyakit Ya Tuhan menyediakan rumah Bapak Di suga bagi kita Yang percaya Supaya dimana berada Bapak berada Disitu kita berada Nah Tuhan itu sudah menyediakan Kita tinggal Melakukan Firman dan kenaran firman Tuhan Dalam kehidupan kita Dan yang selanjutnya Janji Allah itu kemuran Allah Kita lihat di dalam Kitab Wahyu Wahyu pasal 22 Ayat yang ke 3 sampai ke 4 Maka tidak akan ada lagi Taknat Tahta Allah Dan tahta anak domba Akan ada di dalamnya Dan hamba-hambanya Akan beribadah kepadanya Dan mereka akan melihat wajahnya Dan namanya Akan tertulis Di dari mereka Ya Nah Kita yang percaya Janji Tuhan Bagi Setiap umat yang percaya Kita akan melihat wajah Allah kelak Di surga Dan namanya Tertulis Di dahi kita Yang percaya Ini adalah janji Kebenaran firman Tuhan Di dalam firman Alkitab yang berkata Ya Bukan hanya janji sesaat Seperti manusia Janji yang akan Punah Janji yang akan Terbatas Tetapi Tuhan Tidak Dibatasi oleh Waktu Tidak dibatasi Oleh ruang Tetapi Tidak terhingga Ya Itulah janji Tuhan Dan yang ketiga Tuhan memberikan juga Janji Yang manis bagi kita Di dalam 1 Thessalonica 4 Ayat yang ke-17 Nah Disini dikatakan Janji Tuhan Bagi kita yang percaya 1 Thessalonica 4 Ayat yang ke-17 Sesudah itu Kita yang hidup Yang masih tinggal Akan diangkat Bersama-sama Dengan mereka Dalam awan Menyongsong Tuhan Di angkasa Demikianlah Kita akan Selama-lamanya Bersama-sama Dengan Tuhan Bahagia sekali Saudara-saudara Janji ini Kita yang masih hidup Di bumi Yang masih didapati Tuhan Akan kelak kedatangannya Yang kedua kali Kita didapati Setia Kudus Dan soleh Dan saleh Kita diangkat Tentunya Ya Bersama-sama Menyongsong Tuhan Di angkasa Kita diubahkan Oleh Kemuliaan Alam Oleh Wajah kemuliaan Alam Itu rahasia Tuhan Kepada Umat yang Percaya Yang masih hidup Ya Yang percaya Kepadanya Diangkat Telak Menyongsong Allah Di awan Di angkasa Sungguh indah sekali Janji ini Ternyata Bagi Kita yang Percaya Kemurahan Belaka Kebajikan Belaka Mengikuti Sepanjang Hidup kita Sepanjang Umur Kita Sukacita Dama Sejahtera Yang kita Terima Di bumi Dan kehidupan Kekal Ternyata Tuhan Sudah sediakan Bagi kita Amin Saudara-saudara Inilah Kebenaran Renungan Firman Bagi kita Pagi hari ini Marilah kita Untuk Tetap Setia Untuk Tetap Meminta Memohon Berpengharapan Kepada Kasih Setia Tuhan Marilah kita Meminta Memohon Supaya Tuhan Mengisi Hidup kita Di dalam Penantian Sekarang Sekarang ini Penuh Sukacita Penuh Berkat Penuh Ketenangan Ya Firman Tuhan Mengajak Kita hari ini Tetap Menyerahkan Sepenuhnya Kepada Gembala Yang baik Gembala Yang baik Memberikan Penyamanan Bagi Domba-Dombanya Memberikan Pengorbanan Bagi Domba-Dombanya Supaya Kita sebagai Pengikutnya Dan Janjinya Dimana Tuhan Berada Kita pun Berada Amin Saudara-saudara Kita kembali Berdoa Bapak yang baik Mengucap syukur Kembali Di pagi hari ini Atas Firman Tuhan Menyegarkan Iman kami Kembali Mengingatkan Kami kembali Bahwa Tuhan Adalah Gembala kami Yang baik Kami adalah Domba-Domba Tuhan Sudah menyediakan Semuanya Bagi kami Baik kehidupan Namah Sejahtera Sukacita di surga Dan kehidupan Sukacita di bumi Serta kehidupan Kekal di surga Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kami boleh dikuatkan Dan ditegukan Menjadi pelaku-pelaku Kebenaran Firman Amin Amin Anugerah Dari Tuhan Kita Yesus Kristus Kasih seti Daripada Allah Bapak Serta Persekutuan Rauh Kudus Yang memelihara Memberkati Kita hari ini Sampai selama-lamanya Amin Shalom Selamat beraktifitas Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih Terima kasih.